nah ini deh cakep sih mobilnya ya kan mobilnya warna keren kayak gitu ya kan mobilnya warna hello balik lagi bersama gue Kev Kev di Mega Therapy dan depan kalian sekarang sudah ada black box lagi teman-teman black box lagi dan ini nomor 78 dan ini adalah Toyota Corolla Levin teman-teman ya wedeh legend nih mobil-mobil legend nih teman-teman nih disini boxnya seperti ini ya kalau misalnya black box kalian juga sudah tahu kalau misalnya kalian ngikutin video gue disini black box itu di bagian depannya ada tulisan latin teman-teman kemudian di bagian belakangnya disini ada tulisan Jepang ya teman-teman itulah ciri khas black box ya dia ada dua tulisan teman-teman jadi tidak hanya dua tidak hanya tulisan bahasa Jepang doang dan ini skalanya 1 banding 61 ya 1 banding 61 disini terlihat ya ini dia dan kemudian disini super speed suspension dan open doors teman-teman ya doors open teman-teman oke ya jadi disini ada ini-ininya di bagian bawahnya juga ada juga tuh ya tapi beda siluet teman-teman ya dan ini sebenarnya yang gue punya ini bukan warna yang varian pertamanya teman-teman kalau ngasih varian keberapa gitu ya ini dia yang gue punya teman-teman Corolla Levin teman-teman ini dia nah ini dia cakep sih mobilnya ya kan mobilnya warna keren kayak gitu ya kan mobilnya warna keren kayak gitu dan sangat bagus sekali ya ini ya dan ini dia teman-teman ya bagian previewnya teman-teman oke gue akan coba zoom dulu ya supaya kalian kelihatan ini dia sangat legend sekali karena memang Tomika tuh biasanya kalau keluar keluar mobilnya tuh berdasarkan keluar tahun mobilnya ya teman-teman ya dan ini dia teman-teman kita akan bahas dari bagian depan ya bagian depannya seperti ini teman-teman ya seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya teman-teman bagian lampu dan grill itu biasanya menyatu ya kalau Tomika black box ya teman-teman ya jadi bisa kalian lihat disini ya lampunya warna krom dan grillnya juga warna krom juga teman-teman ya jadi ini plastik ya teman-teman jadi ini menyatu menjadi satu nih ini dari ujung sini sampai ujung sini kemudian ini bempernya bempernya sudah mulai menggunakan plastik teman-teman karena ini mobil ini kisaran tahun 85 ke atas ya kalau nggak salah ya keluarnya ya Tomika-Tomika yang seperti ini yang udah ada plastiknya di bagian bawahnya itu sekitar tahun 85 ke atas teman-teman dan di bagian bawahnya disini ada tulisan 1624 teman-teman di tempat nomor polisinya 1624 gue juga nggak tahu tuh artinya apa ya artinya apa tapi bagian depannya cukup oke ya keren ya klasik banget ya bagian depannya dan kemudian mari kita lihat bagian sampingnya bagian sampingnya disini ada garis teman-teman seperti yang kalian lihat disini ada garis dari ujung sini sampai ujung sini teman-teman DOHC EVY teman-teman ada tulisannya ya disini ya ini warna merah dan kemudian juga handle pintunya juga dicetak tapi tidak full teman-teman ya dicetaknya ya dia hanya dikasih lubang kayak gitu teman-teman dicetak kotak kayak gitu ya kemudian bagian sini bagian bawah sini ini besi semuanya ya ini bagian body semuanya ini besi semuanya dia yang plastik itu hanya bemper-bempernya aja dan mari kita lihat di bagian belakangnya teman-teman bagian belakangnya disini terlihat tidak ada yang dicet teman-teman karena ini memang tahun segitu ya tahun 80-an dan tapi ini sudah cukup oke ya cetakan-cetakannya teman-teman ya karena dicetakannya ini lampunya tidak cuma satu satu bagian dia ada beberapa bagian ya dicetak kotak kecil-kecil kayak gitu teman-teman tapi tidak dicetak dan lagi-lagi disini ada tulisan 1624 teman-teman itu gue tidak tahu artinya apa ya dari zaman dulu gue masih mikirin tuh ini artinya apaan ya 1624 ya kayaknya nomor produksinya kali ya mungkin ya dan kemudian disini ada bemper bempernya ini plastik teman-teman ya dia menyatu dengan base-nya ini dia ya ini dia bempernya tuh plastik dia menyatu dengan base-nya bagian sebelah kanan masih sama dia perbedaannya hanya ada tempat pengisian ban bakar di bagian sebelah kanan disini dan cukup oke sih ya mobilnya ya itu dia kemudian bagian atasnya teman-teman bisa kalian lihat disini ada defoggernya ya dibuat garis-garis kayak gitu tapi ini bukan tempelan ini dicetak langsung di kacanya teman-teman ya jadi defoggernya dicetak langsung di kacanya dan kemudian juga wipernya ya wipernya juga ini juga dicetak langsung di kacanya teman-teman wiper belakang ya itu dia cukup lumayan detail kalau untuk ukuran black box tahun segitu ya dia udah bisa cetak defogger kemudian dicetak wiper teman-teman ya cukup lumayan detail dan kemudian di bagian sini dia tidak ada dashboardnya teman-teman ini juga pintunya bisa dibuka seperti ini ya seperti yang kalian lihat disini tidak ada dashboardnya ya dia langsung setir dan kemudian persenalinya ada kemudian di bagian sini gasnya juga tidak ada teman-teman jadi masih sesimpel itu jaman-jaman black box teman-teman tapi untuk bangkunya sudah cukup bagus ya bangkunya itu ada garis-garisnya kayak gitu gak polos-polos aja teman-teman dan yang menarik disini disini kacanya ada lebihannya teman-teman tuh ya ada lebihannya kacanya nih tuh ini di bagian sini nih harusnya kan dia kacanya sepertinya tapi memang kayak gini mobilnya ya agak rancu nih soalnya soalnya ada lebihan kaca disini bagian sini teman-teman ya dia segaris dengan pintunya teman-teman ya segaris dengan pintunya jadi agak-agak rancu tuh ya ada lebihan kaca di bagian situ kemudian untuk bannya nah ini sudah memasuki era era bantomika yang sekarang kita kenal ya teman-teman ya ini sudah memasuki era bantomika yang sekarang kita kenal jadi sekitar tahun segituan ya ban-ban tersebut sudah berubah menjadi seperti ini dan kita kenal juga bantomika juga seperti ini ya teman-teman ya dia ada 5 spox atau 4 ya 4 spox kayak gitu teman-teman ya dan ini ban ini udah legend banget udah menjadi ciri khas dari tomika banget nih ban-ban seperti ini dia suspensinya ada ya teman-teman ya suspensinya juga udah ada nih dan kemudian bagian bawahnya bisa kita lihat disini ini tomika nomor 78 skala 1 banding 61 Toyota Corolla Levin Tomi Metin Japan teman-teman dan ini biasanya plastik ya biasanya plastik oke Corolla Levin teman-teman ini gue udah punya udah lama banget ya sekitar sekitar 7 tahun lalu 8 tahun lalu ini gue udah punya ini teman-teman tapi kalau nggak salah gue belinya di lokalan teman-teman di di salah satu kolektor ya teman-teman jadi ini belinya bukan di luaran atau di mana jadi belinya di salah satu kolektor harganya cukup murah waktu itu gue beli sekitar 200 ribu ya sekitar segituan teman-teman ya sekitar 200 ribu ya jaman dulu tapi ya sekarangnya sih mungkin udah ya mungkin udah 600 udah 700 kali ya sekarang mungkin udah sejuta mungkin ya mungkin udah sejuta lebih ya mungkin udah sejuta lebih harganya untuk tomika yang versi ini apalagi ini adalah Toyota Corolla Levin teman-teman itu dia teman-teman ya revising adari gue mengenai Toyota Corolla Levin yang baru aja gue bahas teman-teman thank you for watching jangan lupa subscribe komen dan like dan thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax